Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 9.8 FM Fit Radio Bandung dan 95.7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai kanker cervix bersama dengan dokter Christine Spuk dokter spesialis kebidanan dan kandungan di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading dokter Christine dilanjutkan kembali ya dok ya jadi tadi pembahasan di segmen pertama gitu ya itu di ending tuh menyinggung soal pentingnya puff smear untuk deteksi dini atau deteksi awal kalau ini seorang perempuan ini mudah-mudahan sih gak terkena gitu ya ini kanker cervix atau mungkin penyakit lain yang gejalannya mirip-mirip kan bisa aja dong dok infeksi atau apa gitu jadi sebenernya puff smear ini sendiri pengertiannya bagaimana karena banyak yang sudah tahu tapi mungkin mengundurkan niatnya karena denger-dengar dari temen kurang nyaman, sakit, bla 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 padahal kan ini justru penting sekali begitu ya dok ya bener, puff smear ini penting sekali untuk wanita khususnya yang udah pernah berhubungan seksual itu untuk deteksi orang bilang lesi prakanker atau yang bilang deteksi dini kanker mulut rahim atau leher rahim kayak gitu sebenernya sih memang prosedurnya sendiri ya jangan lihat-lihat lah ya di youtube atau segala macam karena itu pasti bikin ketakutan sendiri karena kalian udah pernah melihat gitu kan nah sebenernya kalau pasir itu yang penting relax aja ya kalau relax sih nggak sakit sih sama sekali karena ya kita cuma ngambil sel-selnya aja yang di dalam sedikit kayak gitu ini yang seperti apa orang bilang cocor bebek gitu ya dok ya ya betul pakai cocor bebek kayak gitu ya itu yang bikin orang jadi takut kan ya karena kan orang lihat aduh kok bentuknya seperti itu kayak gitu tapi kalau memang sebenernya sih nggak terlalu sakit ya maksudnya kalau kitanya relax, kitanya tenang maksudnya di relaxin aja itu nggak sakit sama sekali oke dan kenapa sih dokter artinya puff smear ini harus rutin ya dok ya setahun sekali atau ada yang bilang kalau hasilnya normal ya nggak perlu setahun sekali lah ada yang bilang dua tahun tiga tahun sekali cukup oh oke bagaimana tuh dok? kalau yang dua tahun atau tiga tahun kan biasanya kalau kita puff smear itu sekarang kan ada teknik-teknik terbaru kan ya kalau ada yang periksa virusnya juga apakah HPV-nya terdeteksi atau tidak kayak gitu nah sebenernya kan kalau puff smear itu sendiri kan bisa ada periksa sel-selnya dan periksa DNA virusnya oke nah kalau sel-selnya aja tanpa periksa HPV-nya biasanya memang kita lakukan berkala setiap satu tahun oke ditahan dulu sebentar ya dok ya di Sapa dulu nih halo halo selamat pagi iya dengan siapa? di mana? dengan Ibu Rusmiati di Bekasi silahkan Ibu yang bertanya apa kepada dokter langsung saja ya iya silahkan Ibu Rusmiati ya iya bu selamat pagi ya pagi ibu iya saya sudah umur 63 ok ok saya punya keluhan kalau abi tipis gitu, kan basah tapi merasa gatel gitu gimana caranya dok oh ok kemudian apa lagi? keluhannya itu tidak keputihan tidak ada keputihan hanya gatal? iya selalu gatal pasti kalau setiap pipis itu selalu gatal, gimana dok? ada yang ingin tanyakan silahkan kalau misalkan pipisnya itu gimana? ada keluar darah atau apa? tidak sama sekali ya? kalau lembab itu selalu gatal oh oke seperti kita ketahui sendiri kalau misalkan di vagina di daerah, maaf ya, vagina daerah wanita, kewanitaan kita itu sendiri, kita kan tidak boleh membiarkannya itu lembab karena kalau lembab, itu akan memicu jamur, nah kalau saat jamurnya terpicu, makanya itu kadang bisa menyebabkan gatal walaupun kadang-kadang tidak keluar keputihannya mungkin kalau kamu periksa ke dokter, ke dokter kandungan nanti itu pas dilihat kemungkinan ada keputihan yang di dalam iya dipiksa saja ya sayang terima kasih dok selamat pagi terima kasih ya Bu ya, sudah sharing jadi kurang lebih seperti itu ya, tanggapan dari dokter ya dokter dilanjutkan kembali deh yang mengenai pop smear tadi ya dok jadi kan tadi kenapa harus berulang karena memang tadi kan tujuannya sendiri juga kan luas gitu ya dok sekalian juga siapa tahu nanti ada maf penyakit lain yang mirip-mirip gejalanya dan bisa nanti kelanjutannya follow upnya diobatin sekalian gitu ya dok mungkin bisa diceritakan kembali dok mengenai pentingnya iya, nah kenapa kita perlu melakukan secara berkala karena kan kita juga pastikan kita rutin aktivitas seksual kayak gitu, apalagi yang udah menikah itu pasti rutin aktivitas seksual nah terjadi, akan terjadi perubahan sel-sel di leher rahimnya itu akan terjadi perubahan sel-sel nah perubahan sel-selnya itu yang kita nggak tahu kapan itu akan jadi nanti misalnya jadinya ganas atau jadinya tidak atau mengarah ke ganas atau tidak nah cara satu-satunya yang paling bisa adalah ya itu dia kita mesti pop smear nah kalau pop smear itu kan dilihat nanti sel-selnya perubahan sel-selnya ada nggak perubahan yang kearah ke ganasan atau mengarah ke ganasan kayak gitu jadi sebenernya itu pop smear itu adalah yang paling gampang orang bilang ya gold standardnya gold standardnya untuk wanita khususnya yang udah pernah yang udah menikah dan berhubungan seksual itu gold standardnya untuk pop smear karena itu yang paling gampang untuk deteksi dini jadi kanker, sebenernya kanker cervix itu paling gampang terdeteksi dari awal gitu, kadang-kadang ada orang kan yang udah ketahuan dari stadium oh udah stadiumnya udah nggak ketahuan gitu udah stadium lanjut nggak apa tapi kalau misalkan kanker cervix kalau kita deteksi dari awal maksudnya kita lakukan pop smear secara rutin biasanya itu dari awal akan berubah sel-selnya itu udah ketahuan apa tadi lesi pra kanker ya itu yang namanya lesi pra kanker jadi paling enggak itu masih bisa diobatin terlebih dahulu gitu sebelum untuk menjadi ke arah kankernya oke, kalau yang ternyata ketahuan apa ya ada penyakit lain gitu ya misalnya apa infeksi apa yang biasanya sih paling penyakit lain biasanya paling sering ya infeksi dari bakteri misalkan sering jadi bakteri vaginalis gitu ya jadi kenapa sering keputihan eh ternyata oh ini ternyata infeksi bakteri atau infeksinya ternyata berasal dari jamur itu bisa ketahuan juga dari bakteri ketahuan di dalam dokter bilang ya dari enggak keluar tapi ya bisa aja dia enggak keluar keputihannya karena belum terlalu banyak nih ya kan ternyata cuma di dalamnya aja makanya kadang-kadang begitu ada lendirnya keluar sedikit itu bisa bilang gatel gitu walaupun banyak yang bilang saya enggak keputihan dok gitu tapi pas begitu diperiksa oh ini ada keputihan bu tapi masih di dalam memang gitu unik ya dok apa bedanya pop smear dengan Iva ya tes Iva kan sering denger juga di puskesmas juga kan nah kalau Iva tes itu sendiri adalah inspeksi visual asetat jadi dia pakai asam asetat gitu jadi kalau itu program sebenarnya program di Indonesia juga atau di negara berkembang itu adalah program sea and treat jadi lihat dan obati kayak gitu jadi kita pakai itu untuk melihat ada sesuatu yang aneh atau enggak kita pakai ada lesi keputihan atau enggak atau bagaimana nah kalau memang ternyata ada biasanya kadang-kadang dikirim lagi kayak gitu tapi kalau enggak ada misalnya oh kelihatannya normal-normal sekilai macam baru enggak tapi tetap gold standardnya semuanya biasanya pop smear ataupun kalau memang itu biasanya biopsi oke ditahan dulu ya disapa dulu lagi ya halo dengan siapa di mana halo selamat pagi ibu siapa bu di mana saya dengan Ika di Tangerang oke ingin bertanya apa kepada dokter langsung saja ya ibu Ika ya iya makasih silahkan bu iya dokter iya mau tanya kalau untuk usia 71 ya apa masih perlu melakukan pemeriksaan pop smear ya boleh saya tanya dulu sebenarnya ya iya masih aktif enggak berhubungannya suami masih ada oh sudah sudah enggak ada oh oke nah terakhir pop smear kapan terakhir pop smear udah lama banget dokter udah puluhan tahun kali oh oke kalau saya sih kalau saya biasanya kalau walaupun kita udah tidak aktif secara seksual tapi kita pernah berhubungan seksual itu sebaiknya tetep pop smear walaupun memang kadang-kadang kalau usia menopaus atau udah 70an kadang-kadang pop smear nya tidak satu tahun sekali tapi lebih dijarangkan kayak gitu tapi tetep ya karena kan kita tetep masih mau lihat perubahan selnya kan karena kan infeksinya ini misalkan anggaplah kamu tadinya infeksi misalnya umur berapa kan ini kan perjalanan penyakit bisa sampai 10-15 tahun bahkan 20 tahun misal anggapannya kena saat usia 50 nah itu masih bisa ada perubahan saat usia 70 atau 65 tahun kayak begitu oke jadi kalau saya tetep menganjurkan untuk pop smear oh tetep ya iya betul oke sudah cukup ya sudah cukup ya baik terima kasih Bu Ika ya sudah sharing ya jadi yang mau dilihat adalah perubahan selnya itu ya dan tadi ada rewet memang pernah berhubungan gitu ya jadi memang gak ada salahnya walaupun agak dijarangkan ya kalau untuk usia seperti itu tergantung dari sel-selnya hasilnya ya kalau memang hasilnya ternyata kadang-kadang sekarang maka itu kan kita punya sekarang yang deteksi dengan untuk virusnya HPV nya ya kan kalau HPV nya tidak terdeteksi biasanya kadang kalau menopaus begitu sudah lama suami udah gak ada itu kadang-kadang bisa sampai 5 tahun sekali masih oke tapi kalau periksa dua-duanya misal hasilnya selnya normal HPV tidak terdeteksi itu bisa dijarangkan dengan 5 tahun sekali oh gitu jadi memang tergantung individunya ya dok ya dikonsulkan masing-masing deh ke tapi kalau misalkan ternyata dia udah pap smir terus kemudian dalam bertahun-tahun itu kok timbul keputian-keputian-keputian ya kita gak bisa juga menjarangkan kan iya lebih baik datang tergantung keluhannya juga gejalanya juga begitu ya betul ya berarti dokter tadi dokter juga sempat singgung nih biopsi ya dok ya itu kalau memang dicurigain memang ada perubahan sel-selnya ke arah itu mirip-mirip juga dengan pap smir juga atau diambil ke arah misalnya sih kita selalu ngelakuin pap smir dulu kalau misalkan pap smir ternyata ada kecurigaan terus kemudian dengan HPV-nya terdeteksi kadang-kadang kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan nah pemeriksaan lanjutan itu biasanya kolposkopi nah kolposkopi itu kayak orang bilang kita teropong bawahnya abis itu lihat ada sesuatu atau enggak yang gak bener yang misalkan ada sesuatu yang jelek atau gimana itu dioksi juga dok ya bener nah kita lakukan biopsi kita ambil jaringannya untuk periksa histopatologi jadi ke laboratorium patologi anatomi untuk diperiksa apakah ada kanker atau enggak atau ada sel-sel yang gak bener atau enggak kayak gitu itu yang perlu diperiksa karena biasanya kalau misalnya ada kanker cervix pasti ketahuan di labnya kalau yang tumor tapi jinak bisa juga? tumor jinak jarang ya kan jadi lebih ke arah kanker cervix biasanya paling kadang-kadang yang terdeteksi misalnya ternyata ada kelainan atau apa biasanya kita biopsi kadang-kadang ternyata bagus cuma ternyata cervixitis chronis atau peradangan aja disitu harus dobatin ya betul bisa padu lagi ya ya halo dengan siapa di mana? di Bekasi iya ibu ingin bertanya apa kepada dokter langsung saja pertanyaannya oke kalau kalau keputihan yaitu warna hijau terus aku sering gatel dan peris peris keputihan warna hijau dan sering gatel sering gatel ya oke udah pernah periksa belum sebelumnya? belum pernah belum pernah ya kalau saya sih anjurkan kamu dateng kontrol ke dokter kandungan gitu ya biasanya itu akan diperiksa mungkin kamu akan dianjurkan untuk pap smear karena biasanya keputihan itu nah itu dia apa hijau atau apa segala macam pasti karena sesuatu bisa karena bakteri atau bisa karena hal yang lain kayak gitu jadi sebaiknya kontrol terus diobatin kalau bisa ya lakukan sekalian pap smirnya kalau belum pernah dilakukan oke ada yang ingin ditanyakan lagi ibu 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 Tasya nih ya ada yang kurang jelas nggak? kalau untuk obat bias itu ada? kenapa? untuk obat dari luar kali ya maksudnya? iya obat dari luarnya oh oke kalau obatnya biasanya selalu semuanya prescription dokter ya biasanya di resepkan sama dokternya yang bersangkutan yang ngeliat gitu kalau kita harus beli-beli sendiri takutnya ntar salah pengobatannya kayak gitu iya malah tidak tepat sasaran orang bilang oke sudah cukup jelas jadi memang harus ke dokter biar nanti resep dokter ya iya betul jangan asal beli yang kan banyak ya iya kadang-kadang malah cuma ngilangin gejala apa kok ngilangin doang kadang-kadang sebentar ntar timbur lagi gitu loh iya iya bener-bener tidak orang bilang nggak tepat pada sasaran tidak pada tujuannya oke kurang lebih seperti itu ya terima kasih udah sharing ya nah ini menarik sih dok soalnya kan banyak juga dialami misalnya tadi keputihan hilang timbul-hilang timbul jadi menghilangkan gejala gejalanya aja tapi penyebab utamanya nggak ditutupin gitu ya dok makanya harus berobat dengan ke dokter dan juga nanti diresepkan obat yang sesuai ya betul sasaran gitu ya baiklah dokter dilanjutkan kembali materinya dok iya oke tadi biopsi tadi kemudian nanti kan hasilnya bakal ketauan ini cancer atau nggak dan syukur-syukur ada nggak kalau yang lesipra lesipra kanker ini berarti bukan belum disebut belum belum kalau lesipra kanker belum disebut pengobatannya dengan cara apa pengobatannya tergantung kadang-kadang kita biasanya akan dilakukan kayak orang bilang konisasi tergantung dia mau masih punya anak atau nggak terus kemudian dilakukan konisasi atau dikasih karyoterapi ataupun dilakukan lip and let pokoknya itu semua prosedur yang orang bilang prosedur operatif lah ya berarti tergantung dari riwayatnya dia juga ya tadi ini sudah ada anak atau belum atau rencana ke depannya juga bagaimana tentunya ini pasti didiskusikan sama dengan keluarga ya dok ya dokter kita masuk ke pertanyaan dari social media dulu kali ya oke baiklah bagi pemirsa yang ingin bertanya via email bisa juga email saja pertanyaannya ke email kami ya oke oh ada pertanyaan di telepon dulu ya oh oke baiklah bisa apa dulu ya dok ya nanti baru lanjut ke sini deh halo dengan siapa di mana silahkan halo mbak ya halo mbak ini mbak saya mau nanya mbak pak siapa pak dengan saya bapak anak saya anak saya namanya herlina oh anaknya usia berapa pak anak saya herlina iya mbak dia ada pernah kena kutil kelamin oh kutil kelamin kutil kelamin jadi sudah dibuang kutil kelaminnya dokter penyakit kulit kelamin jadi itu kena virus itu kan ada tipe virus HPV itu macam-macam tipe nya iya iya virus HPV 8 sama 16 ya iya nah yang virus HPV itu kutil kelamin kan yang A6 berapa? 3 tipe gak salah dia 6 dan 11 biasa A6 dan 11 lagi 13 berapa? ada banyak juga cuma yang biasanya paling sering ini yang 6 dan 11 A6 dan 11 ya iya virus HPV untuk kutil kelamin nah sama saya mau tanya dok Apanya Itu udah diobat kan Ada diangkat, udah dibakar Udah dibakar kan Jadi itu Apa virus HPB-nya itu Habis bisa hilang Terus ada Apa udah diobat Itu hilang terus HPB-nya Itu pertanyaan pertama Dan itu pertanyaan kedua Itu virus HPB Bukan dari suaminya Itu dari suaminya virus HPB-nya Bisa hilang Tanpa diobat Yang anak saya ini udah pakmir sering setiap tahun Terus itu udah imunisasi Imunisasi apa namanya Untuk kanker serbik Iya betul Ada di pulih kandungan Oleh dokter kulit waktu dibakar Kutul kelaminnya Dikonsultasikan ke pulih kandungan Oleh pulih kandung disuruhi pakmir Sama imunisasi Udah dilakukan Oke Imunisasi itu berlaku Untuk berapa tahun Imunisasi itu Berapa tahun Masalah punya Oke Usia Herlinanya berapa? Usianya berapa Pak Herlinanya? Umurnya sudah 30 tahun Oh iya Oke Ada yang ditanyakan lagi dokter Seputan Mbak Herlinanya Nah itu tadi ya Masa berlaku imunisasi berapa tahun Dan virus HPV tadi itu terus ada Walaupun udah dibakar itu kutul kelaminnya Sudah aman dia 4 Mei tetap udah dilakukan Sudah setahun sekali Ada Oke Baik pak Terima kasih ya pak Sudah sharing ya Oke Silahkan dokter Sekarang kan gini Udah pernah Terdeteksi orang bilang Namanya kutul kelamin Berarti sudah pernah terkena HPV Ya memang kalau yang kutul kelamin itu Lebih cenderung ke arah yang Orang HPVnya itu yang Lebih ke low risk Atau orang bilang tumor jinaknya Makanya tumor jinaknya itu Jadi kutul kelamin Nah Sifat virus itu sendiri yang perlu kita ketahuin Pertama itu Virus itu bisa orang bilang Self limiting disease Atau orang bilang bisa hilang dengan sendirinya Atau bisa juga tetap menetap Atau menyerang Kayak gitu Nah Kalau misalkan dia dengan daya tahan tubuh kita Biasanya kadang-kadang Itu suka bisa hilang dengan sendirinya Nah kutul kelamin itu Jadi gak perlu khawatir Kalau memang sudah dibersihkan Biasanya Kalau daya tahan tubuh kitanya bagus Biasanya sih tidak timbul ulang Biasanya Tapi makanya kita perlu jaga daya tahan tubuh kita Supaya tidak timbul ulang Kayak begitu Terus Apakah udah cukup jelas Pak? Oh sudah terputus gitu ya Tadi untuk pasangannya juga dari Mbak Erna Kalau untuk pasangan Kadang-kadang Dengan orang bilang kutul kelamin Kadang-kadang memang sering Yang kelihatan itu yang perempuan Kadang-kadang di cowok tidak ada Sama sekali Orang bilang maksudnya Kayak ada lesinya lah Ada kutulnya Belum tentu ada Jadi kalau udah kena Dua-dua pasti Biasanya saling menularkan Kayak begitu Jadi yang penting adalah Tips untuk Mbak Elinanya Jaga daya tahan tubuhnya Betul Jaga daya tahan tubuhnya Supaya virusnya itu bisa hilang Oke Kurang lebih seperti itu ya tanggapannya Dan kita masuk ke pertanyaan Dan keduanya yang mengenai vaksin kanker servis Kalau memang sudah mengalami Maksudnya pap smear yang lengkap Yaitu Biasanya kan Tiga kali Yaitu Biasanya Nol bulan Dua bulan Dan enam bulan Biasanya itu Tidak perlu pengulangan kembali Atau tidak perlu booster Kayak begitu Baiklah Terima kasih penjelasannya ya Kita masuk ke pertanyaan Social media sekarang ya Oke Jadi buat yang ingin bertanya Via email Bisa juga email saja Ke email kami Di Drkwelsinta.co.id Dengan format lengkap Di bawah ini ya Baik Ini pertanyaan pertama Dari Aulia Aulia usianya 35 tahun dokter Jakarta Ibu Aulia bertanya Seperti ini Dokter Dua hari yang lalu Setelah Maaf nih Hubungan suami istri Pinggang bawah Atau pinggul bawah saya Nyeri sampai sekarang Jadi masih nyeri Dan saya seperti Menstruasi lagi Tapi darahnya sedikit dokter Saya juga bawahnya lemas Dan gak nafsu makan Saya jadi takut Apakah ini Gejala kanker cervix Usia 35 ya Oke Atau masalah lain ya Kebetulan Saya pakai KB spiral Apakah mungkin Ada pengaruhnya Terima kasih Oh ini ditanyain juga Seputar KB Bagaimana dokter Oke Kalau dari yang Dibahas tentang nyeri Gitu ya Terus kemudian Ada perdarahan Pas kesenggamak Sebaiknya Kalau menurut saya Tetap kontrol Ke dokter Nanti juga dilihat Apakah KB spiralnya itu Ada perubahan posisi Atau tidak Yang menyebabkan Menusuk Atau gimana Gitu kan ya Nanti itu perlu dilihat Kalau memang ternyata Nanti pas dilihat Ternyata KB spiralnya Tidak masalah Ya apakah perlu dilakukan Papsmir Kembali lagi semuanya Papsmir ulang Untuk lihat Apakah ada Kanker cervix Atau enggak Karena belum tentu Gejalanya seperti itu Jadi tidak selalu Kanker cervix itu Bergejala Jadi banyak juga Yang asimptomatik Dan baru ketahuan Saat Sudah stadium lanjut Ya Seperti itu gitu ya Tapi nanti Kalau dikaitkan Kaitannya ke KB spiral Ya makanya diperiksakan Ya betul Wah miring tadi Atau ada turun Gitu kan Jadi posisinya Spiralnya itu turun Atau bagaimana Yang tidak pada posisinya Oke Baiklah Kurang lebih seperti itu Tapi jangan lupa Papsmirnya ini ya Ini kan usianya 35 ya Sudah aktif gitu ya Ya betul Aktif Baik Pertanyaan selanjutnya lagi Dari Ibu Lastri Dari Bekasi Umurnya 34 34 ya Oke Dokter saya akhir-akhir ini Sering keputihan Dan kalau Oh buang air kecil Saya perhatikan Ada darahnya Oke Kalau infeksi saluran kemih Ini kok saya enggak Saya enggak demam ya Hanya keputihan Dan ada darah saja Saat buang air kecil Saya terakhir Papsmir Satu dua tahun yang lalu Dan hasilnya normal Kira-kira apakah Saya perlu cek darah Atau cek urin Oke Bagaimana dokter Kalau saya saranin ya Karena kencingnya ini Sudah keluar darah Walaupun memang Tidak ada demam Walaupun apa Tetap periksakan urinnya Di laboratorium Apakah ada sesuatu Nah biasanya itu nanti terlihat Darahnya seberapa banyak Ada bakteri atau tidak Atau apa Karena kadang keputihan pun Bisa menyebabkan infeksi saluran kencing Begitupun infeksi saluran kencing Kadang-kadang bisa menyebabkan keputihan Karena kan bakterinya Seperti lingkaran yang tak pernah Ya betul Jadi kalau ada keputihan Coba cek ya Barang-barang infeksi saluran kemih Atau apa gitu ya Terus kemudian dokter Berarti ya Ini menarik juga nih Kalau ditarik lagi ya Sebetulnya kalau dari diagnosis itu Kira-kira gejala penyakit Apalagi sih yang berkaitan dengan Objin ya dok ya Yang ternyata bisa mirip-mirip nih Gejalanya gitu Tadi ada sempat sebut Infeksi saluran kemih Karena keputihan yang berulang Gak sembuh-sembuh Atau Radang panggul yang perlu diobati Nah ini kan menarik nih Jadi luas gitu ya Maksudnya memang bagaimana sih dokter Keluang-keluang yang sekitar area Servix Nah paling sering sih ya Kalau wanita Wanita muda gitu ya Paling sering ya Keluhannya ya Keputihan Karena itu yang paling gampang Karena terjadi sih Kalau selama ini Tidak pernah ada masalah Tapi tetap itu Kita mesti papir Karena ya Balik lagi Yang satu lagi Yang tadi saya bilang Bahwa belum tentu Pada masa awal Kanker Servix itu Ada gejalanya Kayak gitu Jadi memang kalau Keputihan itu Kayaknya udah suatu warning deh Maksudnya Untuk kita cek Apakah ada sesuatu Karena Biasanya Kita punya lingkungan Sekitar itu Harusnya bagus Tapi kalau memang Ada keputihan Berarti ada masalah Di situ Begitu Atau mungkin disertai Gejala yang spesifik ya dok Misalnya Ada disertai demam Jadi kan orang kan Bener-bener merasa Ginggil Gak nyaman Jadi Ini udah lebih Banyak lagi nih Keluhannya Jadi ini harus Curiga ke arah Yang lebih serius lagi nih Kalau udah ada demam Apa segala macam Ya biasanya udah Mengarah ke infeksi Ya kan Nah itu memang perlu Kita cekin lagi Kayak gitu Jadi tidak selalu Maksudnya Kalau Kita harus Maksudnya periksa kekandungan Tapi kalau misalnya Ada infeksi seorang kencing Apakah kita mesti Kepeyakit dalam Atau ke bagian Bagian lain Jadi ada kemungkinan juga Dirujuk lagi Iya betul Eh ke dokter yang lain Baiklah dokter Kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan Di segmen terakhir Mengenai Bagaimana Pencegahannya aja kali ya Biar lebih Apa yang enak Nanti kita dapat Tips-tipsnya dari dokter ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih